Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Nah, pada video kanan ini teman-teman ada yang unik Ini bener-bener update terbaru dari Mobile Legends Adventure teman-teman ya Event Bulan Mei Yang di mana ini? Guild Assembly Glorious Road Oke, selanjutnya Tinted Mirage Yang di mana ini kita masih nggak tahu siapa Tapi aku punya tebakan 2 hero teman-teman Dan aku punya, apa namanya, punya, bukan bukti sih Lebih tepatnya punya, apa Ya bukti lah ya Bukti-bukti yang cukup valid teman-teman Yang mendorong akan kehadiran 2 hero di Tinted Mirage teman-teman ya Yang seenggaknya salah satunya akan muncul lah Nah, selanjutnya adalah Evil Mayhem Ini aku nggak tahu Evil Mayhem apa Apakah gacha teman-teman Apakah event bisa dapat ana Maybe, aku juga bingung ya Lalu ini yang cukup menarik teman-teman Ini adalah New Era Apa maksud dari New Era? Light into Darker teman-teman Apakah Mobile Legends Adventure akan memasuki era? Itu kan era ya teman-teman New itu baru Berarti era baru Apakah Mobile Legends Adventure ini bener-bener akan rombak total teman-teman Untuk gamenya gitu Ntar apa yang dirubah, aku juga nggak tahu Oke teman-teman Video ini diambil setelah aku ngedit Dan aku baru ingat New Era itu ternyata adalah Mode Kartu Ya, sorry banget teman-teman ya Jujur aku lupa karena By the way, shout out untuk ItaQE Channel ya Aku lupa aku ngasih judul videoku dulu apa Jadi aku nggak bisa cari Nah, game kartu begini teman-teman ya Game kartu Bukan mode baru Mode baru tapi Mode baru yang telah Eh, mode lama yang kembali lagi teman-teman ya Setelah lama banget Terakhir itu Parsa ya Ternyata balik lagi New Era tuh ini cu Ternyata Lupa Muntun Muntunian Maaf ya, mohon maaf ya semua ya Untuk ketidak Ini anaknya Ketidak pekaan ya Aku lupa jujur ya Tapi untung aku ingat ya Nah, mode kartu yang dimana ada State 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini teman-teman Nah, nanti akan mendapatkan banyak ini By the way, subscribe nih ItaQE Channel ya Subscribe ya Thank you banget udah yang buat kontennya Jadi gue bisa ingat lagi ya Nah, gimana stage kartu? Kita milih deck kartunya teman-teman yang mau dipakai Nanti kita pakai untuk ngelawatin stage-nya Dan akan mendapatkan hadiah-hadiah yang cukup menarik Mudah-mudahan nanti hadiahnya akan semakin bagus ya teman-teman Semakin kayak gini Nah, ini paling bagus nih Tapi coba ya 50 star dapet apa? 60 Dapet border ya Jadi sampai 40 aja udah cukup sebenernya Kecuali kalau memang mau nyari bordernya ya Dan ya, coba Coba nih, kasih gameplaynya deh Kasih gameplaynya Gameplaynya mana? Gameplaynya Bang, gameplaynya bang Oke Ini terlanjutan Mystic Crusher Gameplaynya mana ya? Gameplay Oh, ini nih Maaf Ini dia Ini gameplaynya Dia ngelempar es gitu teman-teman Jadi mirip kayak biasa Tapi bedanya Kita taruh dulu gitu teman-teman Hero-nya Kita taruhin disini Baru dia akan menyerang ya Nantilah Mungkin lebih jelasnya akan lebih enak Kalau udah Keluar aja gamenya Nah, segitu teman-teman Dan kita lanjut ke videonya Oh, The Primal Zone teman-teman Nah, ini dulu Oke Sementara tuh begini dulu teman-teman Oke Oke, nah Terus Kita akan coba lihat di event Eh, astaga Bentar, belum diklaim Oke, belum diklaim Bentar, klik dulu Lalu kita pergi ke event Bentar, bukan Wishing Star Bukan ini juga Ini klaim dulu deh Nanggung deh Ini klaim dulu Nah Eh, try Oke, entah Gue selesai dulu Bentar, bentar Nanggung, nanggung Gatel banget tangannya Lihatnya Oke Oke, iya udah selesai Nah, kalau begini kan enak tuh 600 kan Nah Kita lihat pemberitahuan Pemberitahuan gak ada Gak ada apapun disini kan Gak ada Yes, gak ada Masih tentang Dark Lab Dan juga skin Silvana Oke Kita akan coba cek di Test server Kali aja ada perubahan Oke Wedeh Udah dapet aja Chance nya Let's go Gak sih Nah Dan Ada notif lagi Gak Oke, gak ada notif Oke Tulisan notif New Era itu pun Gak ada teman-teman Nah, kita langsung aja ke event Dan ke pemberitahuan Masih Dark Lab Oke Jadi yang kita tahu adalah Bahkan di tester Oh Jangan Iya, iya Biasanya sih gitu ya Kadang teman-teman Kayak suka ada update gede Teman-teman ya Dari Moonton KWT itu sebelum Sebelum dia collab Teman-teman Dengan Danmachi Kan dia Ini ya Ada update cukup lama Teman-teman Dan Ini mirip juga Kejadiannya Dan juga ada Kemarin yang waktu Tinted Mirage Dua biji Itu juga seperti itu Jangan-jangan bisa jadi Ini dua biji lagi Tinted Mirage-nya Maka kita dikasih Waktu dulu Teman-teman Waktu dulu Untuk Apa namanya Waktu tenang Sebelum ombak Nah Itu dia Bisa jadi ada update-nya Nah mungkin kita akan Coba bahas dulu Teman-teman tentang update-nya Nah Di Facebook-nya sendiri Kita langsung aja lihat Nah Oke Langsung Ini pas Oke Pertama ada Second added to monthly offer Teman-teman Itu tadi Udah aku kasih Udah ada notifnya juga Kalau kalian lihat Waktu awal-awal mulai Video ini Teman-teman ya Dan ada Guild Assembly Campaign Chapter 15 Glorious Road Campaign 2235 Oke Starblaze Bundle Ini ada Starblaze Bundle Perasaanku Ini adalah Skin baru Teman-teman ya Ini adalah Skin baru Bundle Atau Starblaze ini Apa Kayaknya Sia Ini Kayaknya Tebakanku Mungkin Namanya Untuk Equipment Yang Udah bisa Awakened Itu Teman-teman ya Jadi Sepangkat Untuk Alat Awakened Untuk Upgrade Upgradenya Tapi Ya Ada Tau Muntun Nggak Sia Sedikit Banget Terus Realm of Realme of Realme of Legends Sesuai dengan Titik Mirage Evil Mayhem Ini Gue Nggak Tau Evil Mayhem Ini Apa Evil Mayhem Terus Skin Shop Ada Skin Shop Berarti ada Skin Baru Ini Ya Masuk Akan Kalau Ini Jual Enggak Harusnya Seminggu Ya Skin Shop Tapi Skinnya Skin Baru Harusnya Light Into Dark Series Event Ini Ini Light Into Dark Series Event Yang New Era Tersebut Divine Supplication Light Into Dark Light Into Dark Jangan Jangan Hero Tipe Light Ada yang Mau Diubah Jadi Tipe Dark Yang Bikin Oke Kalau Misalkan Rafaela Jadi Tipe Dark Dan Dia Masuk Ke Tipe Hero Yang Epic Bukan Yang Elite Wah 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 Primal Zone Celestial Mission Oke Realm of Legends Lagi Selanjutnya Nah Nah Itu untuk Pembahasannya Teman Teman Yang benar-benar Bikin ku penasaran Itu cuma satu Teman-teman Ini New Era Tinted Mirage Kita sudah tahu Evil Mayhem Masih agak bingung Dikit sih Primal Zone Primal Zone Tapi kalau kita lihat Teman-teman New Kan Tinted Mirage Habis itu Primal Zone Jadi kayaknya Yang tidak ada Tinted Mirage Cuma satu Cuma satu Teman-teman Karena nanti Ada Primal Zone Hero Chaos Ataupun Order Nah Oke Kita pindah ke sini Nah Ini dia Teman-teman Atau kayak gini Kok Bang Tadi katanya Bang Tahu Tentang Hero Yang bakal keluar Di Tinted Mirage Nanti Kok ada dua tebakan Dan tebakan ini Cukup valid Teman-teman Kalau kita ke atas ini Teman-teman Kita ke atas 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 Ini itu Skinnya Sipra Teman-teman Iya Bener banget Ini skinnya Sipra Skinnya Aja Sudah Ada Tun Iya Berarti Kemungkinan Besarnya Sipra Sipra Skinnya Udah ada Terus Ini Alice No No Lalu Abis Sipra Ini juga Ada Sipra Juga Bukannya Ini siapa Ini siapa Teman-teman Ini Yang Gacha Bukan Sipra Sipra Yang Gacha Apa Yang Gacha Dulu Gacha Dulu Gacha Dulu Kita Lihat Wishing Supreme Nah Ini kan Sipra Tapi Gacha Zaman Dulu Ini Gacha Atau Jujur Lupa Jujur Lupa Bisa Ada Yang Ingat Tulis Di kolom Komentar Miracle Summon Tidak 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 Menarik Siapa Ini Teman-teman Siapa Eh Salah Siapa Ini Karakter Penting Jujur Lupa Tidak 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 Oke Dua Itu Lalu Ada Yang Baru Lagi Itu Bang Itu Sudah Lama Nah Ini Dia New Hero Tapi Kalau Kalian Perhatikan Ini Mirip Banget Sama Siapa Antara Dua Teman-teman Mirip Dengan Ini Yang A Ini Mirip Dengan Rafaela Mirip Dengan Sipra Mirip Dengan Sipra Mirip Banget Rambut Gaya Rambut Dan Sipra Awakened Jadi Hero Sipra Jadi Hero Order Lagi Jangan-jangan Yang B Yang B Ini Mirip Banget Rafaela Gila Ini Mirip Banget Rafaela Beneran Iya Rafaela Tapi Kalau Misalkan Ini Kita Nggak Tahu Skin Rafaela Rafaela Hybrid Lalu Yang C Ini Mirip Kayak Florin 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 Yang Di MLBB Jadi Beda Beda Walaupun Rambut Sama Tapi Satu Tipe Beda Beda Nah Itu Yang Menarik Teman-teman Ini New Hero Lalu Ini Kalian New Skin Juga Teman-teman Ini Tau Nggak Ini Mirip Sama Siapa Teman-teman Ini Mirip Sama Yang Ada Di Market Kalian Nah Gayanya Itu Gaya Tangannya Satu Gini Aku Pernah Nunjukin Untuk Karakter Untuk Karakter Untuk Karakter Tangannya Sendiri Teman-teman Dia Ini Gayanya Sama Satu Tangan Di Mulut Satu Tangan Kebuka Kayak Gini Teman-teman Nih Kayak Gini Nah Kayak Gini Satu Tangan Di Mulut Satu Tangan Kebuka Dan Ini Mirip Banget Ini Gak Fix Banget Karena Dia Bilang Anonimus Atau Tidak Diketahui Jadi Kita Benar Tidak Tahu Siapa Nah Kalau Misalkan Dulu Juga Pernah Muncul Si Yang Ada Di Market Itu Mungkin Kita Bisa Cek Juga Biar Sekalian Kita Lihat Namanya Teman-teman Dan Mungkin Kalian Nanya Bang Kalau Mau Lihat Lihat Ini Di 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 Discord Mobile Legend Adventure Resmi Real 100% Real Bukan Ini Bukan Ini Ini Juga Bukan Ini Ini Dia Lihat Gayanya Satu Tangan Di Mulut Satu Tangan Dikebuka Itu Dia Teman-teman Itu Itu Yang Menurutku Bakal Oke Bang Ini Skinnya Oke Skin ini Untuk Skin yang Ini Yang Menang Itu Yang Ini Yang Tanduk Jahat Tanduk Jahat Yang Menang Yang Ini Yang Yang Itu Yang Itu Bukan Tanduk Jahat Tanduk Tanduk Hitam Hitam Jahat Juga Nah Menarik Jujur Menarik Ini Skinnya Edit By the way Oke Oke Nah Iya Teman-teman Segitu Untuk Membahasan Kali Ini New Era Era Baru Mobile Legend Adventure Apakah Nanti Yang Baru Apakah Ada Mode Baru Tapi Biasa Mode Baru Dia Nggak Bilangan New Era Apakah Ada Hero Baru Yang Dikasih Bener-bener Gratis Gitu Mungkin Aja Makanya Dibilang New Era Karena Spesial Dan Nggak Masuk Tinted Mirage Bisa Jadi Atau Jangan Jangan Ya Itu Hanya Sistem Baru Untuk Buat Game Ini Makin Seru Atau Hanya Sebatas Event Yang Biasa Aja Gitu Cuma Namanya The New Era Nah Kita Nggak Tahu Nanti Kita Lihat Nantinya Aja Teman-teman Dan Klaim 80 Iya Boleh Oke Segitulah Teman-teman Video kali Thank you Bukan Like Subscribe Jangan lupa Nyalakan Lonceng Di Channel Ini Dan Terima Terima Sampai 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 Bye Bye